Intro Ya saudara senang sekali saya Aflan Adia Dapat teman-teman yang ada kembali dalam Serami Topik Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serami Indonesia Untuk itu kita akan membahas mengenai apa saja informasi pada hari ini yang cukup menarik untuk kita perbincangkan Sudah hadir bersama saya Bung Yarmendinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serami Indonesia Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Bung Yarmend Waalaikumsalam Ya Bung Yarmend, setelah kemarin mungkin cukup banyak informasi yang masuk ke meja redaksi Informasi apa yang cukup menarik untuk kita bahas sebagai headline hari ini Bung? Khusus headlinenya masih running news dari kejadian diduga semula penganiayaan terhadap bocah umur 2 tahun Bayi lah ya umur 2 tahun Salsa Sabila di PD Di SIGRI PD Seperti dinyatakan 2-3 hari yang lalu Bayi ini dengan mukanya disekujur tubuhnya dan mukanya ada bekas Bekas seperti berdarah, lombam, segala macam Kita perkirakan itu adalah luka akibat penganiayaan Dan itu yang tersiar Karena informasi yang didapat dari rumah sakit pun seperti itu Tetapi setelah polisi berhasil mendapatkan orang tua Pertama ibu kandungnya dan ayat tiri dari si Salsa ini Orang tuanya dipanggil ke polres Mereka bersaksi bahwa tidak pernah ada penganiayaan Jadi bantahannya itu mengagetkan berbeda betul dengan informasi yang tersiar sebelumnya Nah yang kedua yang makin menguatkan posisi dari 2 orang tua ini adalah Ketika polisi memeriksa 7 orang saksi Dan 7-7 saksinya kompak menyatakan penganiayaan yang tidak ada Ada keterangan tambahan daripada saksi bahwa Salsa Sabila ini jatuh dari sepeda motor Sehingga mukanya luka-luka dan badannya juga lembang Nah hanya sampai disitu tidak pernah ada penjelasan kapan jatuhnya Dengan siapa dia bergoncengan Bagaimana kondisi sepeda motor yang tabrakan Karena kalau sepeda motor yang tabrakan parah Eh kalau lukanya parah itu pasti tabrakan juga parah Itu yang masih misteri gitu Nah di tengah-tengah situasi seperti ini Tiba-tiba pamannya menghilang Pamannya itu adalah padahal pamannya itu yang membawa si Salsa ke rumah sakit Sekarang dia sudah menghilang Tidak jaga-jaga lagi si Salsa di rumah sakit Dia pergi ke hutan seperti biasa mencari madu Istrinya sudah bingung Karena biasanya kalau dia pergi cari madu Dia bawa handphonenya Sekarang dia bawa cari madu Madu lebah Handphonenya ditinggalin Sehingga tidak punya jalur untuk bisa berkomunikasi dengan dia Dan biasanya dia dua hari sudah pulang Hari ketiga paling telat Ini sekarang sudah lebih dari tiga hari Belum pulang-pulang Jadi istrinya sudah merasa gusar lagi gitu Atas keinginan suaminya Yang suaminya itu kapasitasnya adalah paman dari si Salsa gitu Yang ketiga yang agak misteri selama ini mulai terjawab adalah Si Salsa ini kan di rumah sakit tidak ada penjaganya Tidak ada penjaga dia Pamannya pulang Kemudian ayah dan ibunya tadi Baik ayah tiri maupun ibu kandungnya itu juga tidak jaga gitu Nah sekarang akhirnya para perawat lah yang gantian Berdasarkan sip mereka yang menjaga si Salsa ini Ditanya juga oleh wartawan kepada perawat Kenapa ayah dan ibunya tidak datang Mereka pernah bilang bukan kami tidak datang Tapi kami tidak punya ongkos untuk datang bolak-balik ke rumah sakit gitu Apalagi mereka tidak perlu memiliki kartu BPJS Yang bisa membuat urusan pembayaran menjadi murah gitu Saat ini dimana posisi dari orang tua Salsa sendiri seperti itu? Ya kalau berdasarkan berita dari malam Langsungnya yang kita muat hari ini di Serambi Orang tuanya kembali ke kampung Kembali ke kampung asal mereka Di salah satu desa dan kecamatan di Pidi Dua-duanya ketika bapaknya pulang Bapak tiri, ibu tirinya juga ikut gitu Jadi tidak ada satupun yang tinggal di rumah sakit Jadi seolah-olah si Salsa itu sudah seperti inventaris di rumah sakit gitu Dalam tanda kutip Baik, kemudian mungkin yang juga publik mungkin ingin bertanya-tanya seperti itu Bagaimana kemudian kondisi dari Salsa sendiri berdasarkan informasi yang kita dapatkan? Informasi terbaru kita buat tulisan hari ini di Serambi Salsa mulai tersenyum gitu Ya artinya sebagai anak yang kita anggap sebagai pasien tadinya Dengan kondisi yang tergambarkan bahwa luka-luka, memar, dimana-mana di sekujur tubuhnya Sekarang ternyata sudah mulai pulih dan dia sudah mulai bisa tersenyum gitu Dia sempat berinteraksi dengan wartawan Serambi di sana Ada beberapa gambaran tentang gerak motorisnya itu sudah mulai lancar gitu Dia juga sudah tidak cengeng lagi Bahkan boneka yang diberikan oleh Ibu Darwati Agani, istri Pak Gubernur Irwandi Yusuf Sampai saat ini masih dia pegang gitu Masih dia sering dia alus-alus Satu lagi yang menunjukkan bahwa gerak psikomotoriknya lancar Dia sering bolak-balik ke kulkas yang tingginya 60 cm Dia buka-buka karena ada jajarannya di dalam kulkas itu Sudah mulai aktif kembali seperti itu Tapi kemudian melihat Salsa di rumah sakit tidak ada yang menjaga seperti itu Bagaimana mungkin dari KPAI sendiri terkait dengan hal ini, apa tanggapan dari mereka? Ya kalau edisi koran hari ini kita belum tanyain KPAI Tapi kita rencanakan hari ini kita akan tanya KPAI untuk dapat jawaban akan kita buat besok Jadi selasa besok berita kita adalah menyangkut tanggapan KPAI terhadap kasus Salsa ini Juga seperti mungkin yang juga ingin saya tanyakan seperti itu Bu Kelanjutan mungkin dari kasus yang ditangani oleh pihak Korea sendiri seperti apa? Terkait dengan hal ini apa yang mungkin akan digali selanjutnya? Ya yang akan digali selanjutnya mungkin tambahan saksi 7 itu memang diambil secara acak gitu Tapi kalau tiba-tiba KPAI itu juga agak mengherankan gitu kan Atau justru makin memperkuat Faktanya memang apa yang dikatakan oleh 7 itu kan Dalam hukum sebetulnya 2 saksi sudah cukup Ini sudah sampai 7 Kecuali misalnya kepolisian tetap curiga Lantas dia cari saksi alternatif ya Saksi lain yang kemudian memberi keterangan berbeda Itu mungkin Tapi kalau ditambah pun 8, 9, 10 Tuh pada akhirnya sama aja suaranya Berarti case close seperti itu? Bisa saja Bisa saja Hanya saja harus dicari lagi Tabrakannya kapan Dimana Dan dia dibawa oleh siapa kan Harus lebih jelas semuanya Itu belum jelas Entah memang wartawan disana belum mengejarnya Tapi yang jelas dalam pemberitaan yang kita udah dapat hari ini Bagian itu bagian yang misteri Kapan kejadiannya Tapi Saksi menyatakan itu adalah akibat tabrakan Naik sepeda motor Sementara berarti dugaan awal itu semuanya dibantah oleh Para saksi Dan kita masih akan terus menanti informasi selanjutnya Dari Stabil Indonesia Adakah informasi lainnya juga Bu Yang cukup menarik untuk kita perbincangkan? Oke Dua hari lalu Jumat ya Jumat Kemudian pemberitaan Sabtu Minggu Dua hari turut-turut Kita akan beritakan tentang kebakaran Bukan kebakaran Pembakaran Gedung Biro Rektor Universitas Melikusale Atau Unimal di Loksemawe Kalau hari pertama mengabarkan bahwa itu kebakaran Terus kemudian berita kemarin Menceritakan tentang Polisi akan mendatangkan Tim laboratorium forensik dari Medan Untuk memastikan Dengan cara apa dia bakar Dengan alat apa yang dibakar Meskipun pelakunya udah mengaku gitu kan Karena agak membingungkan listrik juga Sepertinya dia rekayasa Karena dia alih telisi listrik Kemudian minyak-minyak pertalit Juga dia bawa Untuk menyiramkan beberapa tempat Sehingga kebakarannya jadi begitu dahsyat gitu Nah terus kemudian Sekarang udah mulai dihitung kerugian Jadi berita kita hari ini adalah Berita tentang kerugian Total kerugian itu mendekati 50 miliar rupiah Terdiri atas kerusakan fisik Bangunan gedung Terutama di lantai Di lantai dua itu total Ya atap-atapnya pun juga kena Ruang Pak Rektor disitu Ruang senat Ruang rapat senat juga disitu Kemudian Di lantai yang dua tadi Yang saya sebut tadi itu Disitu ada Fasilitas telekonferen Fasilitas telekonferen itu Menurut Pak Rektornya terbaik di Sumatera Karena mereka dapatkan Melalui Hiba Bersaing Itu nilainya Sekitar 5 miliar Terus ada server Servernya Mega apa ya Cukup besar gitu Itu juga sekitar 5 miliar gitu Harganya Itu aja udah 20 Terus kemudian Ada iPad raksasa Yang biasanya digunakan Untuk Pertemuan-pertemuan Itu ada hilang dua Bukan hilang Hangus dua unit Ditambah Perangkat mobil Dan segala macam Termasuk komputer puluhan buah Yang ada disitu terbakar Jadi totalnya memang Mendekati 5 miliar gitu Bagaimana dengan pelaku sendiri Seperti itu Pelaku Sampai hari ini Dia tetap mengaku Bahwa dia sakit hati Gara-gara kontraknya Tidak diperpanjang lagi Tetapi polisi Masih tetap ingin menggali Apakah dia betul-betul Atas inisiatif dia Atau ada orang lain Yang Menyuruh dia Untuk melakukan itu Masalahnya adalah Yang dibakar itu Targetnya itu adalah server Server itu kan Semuanya data disitu Pak Rektor sedih betul Karena ada dua judul bukunya Yang akan dibawa ke percetakan Itu habis disitu Dan dia gak punya pertinggal lain Yang namanya guru besar Kan juga harus menulis buku Dia ada bukunya Sudah deal dengan percetakan Dalam minggu ini Atau bulan ini Dia akan kirim Tapi tiba-tiba Sudah terpakar Dan disitu juga Banyak sekali Data mahasiswa Data dosen Termasuk Menurut beliau itu adalah Data-data Dimana Dosen-dosen Indonesia itu Menang dalam lomba-lomba Tapi bahannya Masih ada disitu Termasuk yang Tidak bisa dimanfaatkan lagi Kecuali mungkin Server yang tersisa Yang masih bisa diambil Datanya itu mungkin Bisa diolah Karena Samping terbakar Ada juga yang disiram Jadi Kalau benda itu Karena air juga Rusak fungsinya Kan hilang fungsinya Aktifitas disana Seperti apa bunga saat ini? Kebetulan kejadiannya Jumat Sabtu kan libur Minggu libur Ya kan? Masih kita lihat berarti hari ini? Kecuali hari Senin ini Kita akan lihat Tapi Sudah dijanjikan bahwa Pelayanan akan tetap berlangsung Dengan mengganti posisi Tempat pelayanan Ketempat lain Di bagian umum Baik sudah ada 2 informasi Yang kita bahas disini Terkait dengan Salsa-sabila Dan juga Terbakarnya Atau dibakarnya Gedung Rektoran Unimal Dan terima kasih Bung Yarmant Waktunya hari ini Saudara demikian Perbincangan kita Dalam Seramitopik Saya Afla Nadia Kembali ke studio Terima kasih Terima kasih Terima kasih.